Terima kasih Janjian kena vertigo Hah? Apaan vertigo? Aku juga gak tau sih Kebetulan aku ada janji Sama aku punya kenalan dokter Sarah Nah aku mau janjian nih Mau ketemu sama beliau Apa ikut aja? Nanti sekalian tanya gitu ya Wah oke Joli tuh ide bagus banget Biar aku juga tau sebenernya aku nih kenapa Boleh? Yuk, yuk Hati-hati Iya Selamat siang dokter Aji Selamat siang Apa kabar? Alhamdulillah siang mbak Lagi sibuk ya kayaknya ya Iya Terima kasih di rumah sakit mbak Iya Ini dok tadi kak Heni Lagi baca buku kayaknya Terus tiba-tiba pusing ya kak Iya dok Jadi tadi Waktu baca buku Terus Saya kan mau berdiri nih dok Tiba-tiba tuh pusingnya tuh kayak muter gitu dok Tapi katanya sih gak Muntah Tapi mual Apa kena vertigo kali ya Vertigo tuh sama pusing biasa tuh Apa sih dok sebenernya? Maksudnya bedanya juga gimana sih? Sebenernya kita harus bisa bedakan terminologi dulu ya mbak ya Kadang kan pasien tuh bilang pusing Padahal yang dimaksud mereka tuh nyiri kepala Jadi beda Jadi kita harus bedakan dulu nih Ini bener-bener pusing Yang sesuai definisi terminologi dari dokter penyakit saraf Bahwa pusing tuh biasanya sensasinya itu kayak berputar Bisa seakan-akan itu ruangan berputar mengelilingi dirinya Atau dia yang berputar mengelilingi ruangan Atau bisa jadi sensasinya itu kayak ngeliling ya Kayak tubuh itu terasa ringan gitu Nah kalau nyari kepala kan jelas ya Cekot-cekot atau terikat gitu Tapi kalau dari definisinya sendiri bahwa Vertigo itu merupakan sensasi gerakan tubuh Saat tubuh sedang tidak bergerak Bisa diinggir ya Jadi tubuh itu kayak bergerak tapi sebenarnya dia gak bergerak Atau sensasi gerakan tubuh Yang tidak sesuai dengan gerakan kepala yang normal Jadi tuh seakan-akan tuh ada gerakan Tapi sebenarnya tuh tubuh gak bergerak gitu Atau kepala bergerak tapi dia ada respon yang berbeda gitu Jadi kita diem aja tapi kayak ruangan tuh muter gitu ya Betul seperti itu Nah tapi nanti kita harus bedain sih Maksudnya itu beneran cuma pusing biasa Atau lebih ke vertigo Nanti kita bahas ya mbak ya Nah terus kalau gitu berarti Kapan nih dok kita bisa menyebut orang itu vertigo kayak gitu Nah kalau misalnya ke situ kita harus bedakan dulu ya Jadi kalau menurut pembagian kan sebenarnya kalau kita bicara vertigo kan kita bicara tentang sistem kesimbangan tubuh Nah sistem kesimbangan tubuh tuh sebenarnya diperankan oleh beberapa hal ya Yang pertama itu dari nucleus vestibularis ya Organ vestibular ya dari telinga Jadi biasanya kan kadang-kadang kalau orang dengan vertigo itu kan disertai juga Karena telinga berdenging, gangguan pendengaran Jadi yang pertama itu dari organ vestibularis Terus yang kedua mata Ya jaras visual Jadi juga kan berpengaruh ya Terus yang ketiga itu sistem proprioceptive Jadi di tubuh ini kan ada serabut-serabut saraf ya sensorik ya Berpengaruh terhadap kesimbangan tubuh Nah dari ketiga ini dia akan terhubung dengan batang otak ya Dan cerebelum yang sebagai pusat pengontrolnya Dari situ nanti kita bisa abisakan nih vertigonya vertigo apa dulu Apakah dia tipe yang perifer atau sentral Nah bedanya apa? Nah kalau misalnya orang yang dengan vertigo Disertai mual muntah yang hebat Itu mungkin lebih ke arah gangguan perifer sebenarnya Ya bisa jadi tapi perifer itu bisa jadi di sekitar telinga Atau memang ada kelainan di mata Atau di organ proprioceptive Nah yang harus kita takutkan malah yang ke arah sentral Yang pusat Secara klinis memang tidak seberat yang perifer Tapi biasanya dia disertai oleh adanya devit neurologis Misalnya ada kelemahan anggota gerak Ada bicara pelu, mulut merot Nah seperti itu Berarti sebenarnya vertigo itu tidak cuma satu macam ya dok Beberapa macam ya Dan sebenarnya vertigo itu bukan penyakit ya Tapi gejala dari penyakit Karena vertigo sendiri itu nanti ada beberapa penyebabnya Jadi sebenarnya kita tidak bisa ngomong vertigo itu penyakit sebenarnya Tapi merupakan suatu simptom ya Atau gejala dari suatu penyakit Nah kalau vertigo sendiri itu penyebabnya apa dok? Nah vertigo itu tuh kita bisa bedakan dulu ya Tadi ya perifer atau sentral Kalau perifer Tadi kan terkait dengan sistem kesebangan tubuh ya Bisa dari yang organ vestibularis atau visual Paling banyak kalau untuk perifer itu memang Kita kasih istilah itu BPPV ya Binen Paroxysmal Positional Vertigo Jadi memang ada gangguan ya Di organ-organ vestibularis di sekitar telinga Di kala semi-sirkularis Khasnya itu apa? Khasnya itu tuh serangannya itu singkat-singkat Tidak akan lebih dari 60 detik Tapi dia sangat sensitif dengan perubahan posisi kepala Jadi ketika kepalanya misalnya ya Dari menengadah kemudian menunduk gitu Rasanya muter banget Langsung sut gitu ya Gak nyaman banget Terus itu yang paling banyak ya Dari sekian perligo itu sekitar hampir 60% tuh Karena BPPV ini Nah Terus yang kedua yang perifer itu ada namanya Neuritis vestibularis Khasnya itu Perligo nya itu berlangsung Sampai lebih dari 24 jam Pusing banget Muter banget Terus tapi dia khasnya juga Sebelumnya bisa didahului oleh riwayat ini Infeksi seluruh pernafasan Ispa Itu juga bisa pemicu ya Karena si neuritis vestibularis ini Itu nanti dia terkait dengan adanya infeksi virus sebelumnya Jadi si virus ini Mengagakkan inflamasi atau peradangan Di nukleus vestibularis Yang akhirnya akan mengakibatkan gejala vertigo Terus yang ketiga itu namanya Sindromenier ya Ini yang paling berat ya Sindromenier Jadi disitu ada triasnya ya Yang pertama itu Didapatkan ada vertigo Terus yang kedua ada gengguan pendengaran Ya Disertai kayak tinitus ya Telinga berdenging ya Satu lagi itu telinga terasa penuh Itu tuh Sudah Biasanya itu pasien sudah sangat tidak kuat sekali Saking sakitnya Saking muter ya Dan saking Gak nyaman gitu Kalau pencegahannya sendiri dok Nah sebenarnya kalau misalnya Untuk pencegahan sendiri sih Kita harus tentukan dulu ya Seperti tadi ya Kalau misalnya dia Tadi yang sentral belum dibahas ya mbak ya Kalau yang sentral tadi kan Oh iya Nah kalau sentral tadi kan Biasanya kan Biasanya menyertai suatu kelain-kelainan sentral ya Karena misalnya ada kelainan di Otak kecil atau cerebellum Atau misalnya di Di batang otak Nah biasanya itu bisa menyertai penyakit stroke Ya Kemudian tumor otak ya Tumor-tumor di cerebellum Terus infeksi di otak juga bisa Ya kalau misalnya kita ngomong tentang pencegahan Ya berarti kita harus tentukan dulu etiologi yang mana nih Kalau misalnya dia vertigo perifer Misalnya karena BPPV Ya otomatis kan dia tuh terkait dengan adanya Adanya hambatan ya Atau ada di kanalnya Di apa Di saluran yang di telinga itu kan Jadi nanti ada beberapa gerakan-gerakan yang bisa dilakukan Yang jelas Untuk pasien-pasien dengan vertigo itu Kita harus bisa menyesuaikan ya Jadi Untuk melakukan suatu gerakan itu Nggak boleh langsung set-set-set gitu ya Terus pelan-pelan Itu slow Kayak slow motion ya Awal-awalnya seperti itu Nah Terkait dengan pencegahan Kalau untuk yang sentral ya Kita kendalikan faktor resiko Misalnya dengan pasien stroke Ya berarti kita kendalikan faktor resikonya Oh gitu Pasien tumor otak ya tata laksana Nanti begitu tumornya sudah bisa Dievakuasi Nanti vertigonya ya Sudah perbaikan Kalau infeksi Ya kita tata laksana dengan Tata laksana infeksi Antibiotik Seperti itu Mbak Terus kalau untuk Vertigo sendiri Ada pemeriksaan khususnya Nggak sih dok Yang kalau misalnya stroke kan ini Kita bisa city scan Nah Kalau vertigo gitu Ada pemeriksaan khususnya Nggak Nah jadi Gini mbak Jadi kan kita nanti Untuk pemeriksaan khusus Biasanya yang pertama tetap Anamnesis dulu ya Jadi anamnesis itu Nanti kita bisa Menentukan nih Kira-kira ini Vertigo Lebih ke arah Perifat atau sentral Oke Setelah itu ada pemeriksaan fisik ya Pemeriksaan fisik yang pertama Kita lihat tuh Namanya tuh Hintes ya Hintes ya Hintes ya Hintes ya Hintes Hintes itu Hintes itu head impulse Jadi nanti kita gerakkan nih ya Mohon maaf Nggak ada perubahan dusnya Jadi ini gerakkan aja Di gerakkan kepala kanan Kiri kanan Kiri gitu Nanti kita lihat ada gerakan kayak Sakadik namanya Gerakan setret gitu ya Nah itu gerakan sakadik Nah dari situ nanti kita bisa tentukan nih Kalau dia muncul adanya gerakan sakadik Berarti lebih ke arah Perifat gitu Nah itu baru high ya Hintes itu head impulse Kemudian N itu nistakmus Nistakmus tuh Udah pernah lihat ya Ya kak ada gerakan Mata klik-klik gitu ya Jadi biasanya Maaf ya mbak ya Jadi ini kita Pasien suruh ikuti jari saya Terus kemudian Lidik ke sini Tanpa menggerakkan kepala ya Yuk Lidik ke sini Nah Ini kan bagus ya Kalau ada yang nistakmus Nanti ada gerakan Seperti ngejar gitu Ada fase cepat Ada fase lambat Nah nanti kita bisa bedakan nih Kalau yang perifat tuh Kastnya itu nistakmusnya Horizontal tapi satu arah Unidireksional Istilahnya gitu ya Tapi kalau nanti yang sentral itu Horizontal tapi bidireksional Jadi kalau misalnya Yang nanti ke kanan Ada fase cepat ke kanan Kalau kita seluruh nunggu ke kiri Fase cepat ke kiri Bisa juga nistakmusnya vertikal Atas bawah itu kastnya sentral Terus yang terakhir itu TS ya Test of skew Jadi kita tutup mata satu ya Kemudian Kita lihat mata satunya Ketika kita buka Ada nggak pergeseran mata Ke arah vertikal Istilahnya adalah Vertical ocular misalignment Nah itu pemeriksaan fisiknya Terus yang kedua Pemeriksaan yang Bisa kita lakukan itu Kayak atas rumber gitu ya Jadi berdiri ya Terus kemudian Tangan di atas Di depan dada Pandang terus ke depan Pertama kita suruh buka mata dulu Ya Kenapa? Karena nanti kita Saya jelaskan ya Jadi input kesibangan Dari tiga tuh Dari telinga Mata Sama organ proprioceptive Nah kita lihat nih Saat dia berdiri Dengan kaki lurus ke depan Kemudian alas kaki dilepas Buka mata Dia jatuh atau nggak? Kalau dia jatuh Otomatis Kelainan ke arah sentral ya Karena kan sudah ada Nggak ngompensasi Tapi kalau dia jatuh Saat tutup mata Berarti kan Si ini sebenarnya Masih bagus nih Tapi ketika input Yang ditutup Dia ada deviasi kan Goyang ya Berarti karena Perifer Nah itu terus rombok Terus ada nanti rombok Di pertajam ya Kemudian kita suruh jalan nih Tandem gate namanya Kita jalan nanti Apakah dia deviasi Ke satu sisi Ataukah Dia Langsung terjatuh Itu beda Nanti Ada nanti beberapa Pertes yang lain Misalnya ada tes bukuda Tes Tes-tes yang lain Misalnya itu Kita bisa lakukan juga Misalnya itu ini Tes pendengaran ya Karena tadi kan Ada vertigo Tes pendengaran Audiometri Karena tadi kan Saya bilang ya Manier disease itu Kan ada gangguan pendengaran ya Kita lihat nih Batas ambang dengarnya Ada masalah atau enggak Nah Kalau untuk pemeriksaan Elektrofisiologi Disini kita mempunyai Bera ya Brain step evoke Audiometri ya Nah itu tuh Kita untuk menentukan Sebenarnya Kira-kira topisnya Topis itu Lokasinya itu Apakah Dia itu di Sentral Sentral itu maksudnya Otak Ataukah di perifer Jadi kan kita bisa Mengetahui Oh ini Vertigo perifer Ya insya Allah aman lah Tapi kalau vertigo Sentral Topisnya itu di otak Baik di pons Atau mensensi sepalon Mungkin ada tata laksan Lebih lanjut yang harus kita lakukan Alhamdulillah Disini sudah ada Bera ya Mbak ya Nanti bisa membantu Sempat sih kemarin Ada pasien Yang tes Bera juga Karena diagnosisnya Vertigo itu Tapi kalau vertigo sendiri itu Sebenarnya bisa disembuhkan Atau enggak dok Atau dia Penyakit yang bisa berulang Setelah ini misalkan Pusing di vertigo Oh iya Terus besok nanti Kapan-kapan Dia vertigo lagi Apa penyakit ini Apa penyakit ini memang Bisa Kambuh-kambuhan Ya dok Ya kalau misalnya Pertanyaan seperti itu Jawabannya bisa ya Mbak ya Ya kan Itu kan Jadi kan Si kanal ini Ya kalau kan Paling banyak BPPV ini Dengan paroxysmal Positional vertigo Positional vertigo Jadi ketika si kanal ini Ada sumbatan kan Terus posisinya enggak pas Jadi dia bisa berulang Oh Ya makanya kan Sebenarnya di tubuh itu Kan ada mekanisme adaptasi Dan habituasi ya Jadi kan ketika Kita ada pasien dengan vertigo Kan kita kasih edukasi nih Ya nanti setelah ini Harus ini ya Untuk beberapa manuver Atau gerakan-gerakan Harus pelan-pelan Terus kemudian Istirahat harus cukup ya Ada beberapa konsumsi Atau makanan Yang harus dimakan Dan harus dihindari Misalnya Terus kemudian Juga dia juga harus Di Diinfokan lagi ya Bahwa Ada kemungkinan Bahwa ini akan berulang Ya Nanti kita harus kasih-kasi Tahu nih Kalau misalnya berulang Harus seperti apa Apa yang harus dilakukan Apa yang tidak boleh Misalnya seperti itu Terus obat ya Kan kita biasa kasih obat nih Ya obat yang kita berikan tuh Cuma untuk Saat serangan ya Jadi jangan Misalnya kita ngasihkan Sepuluh nih Jangan dihabiskan Kalau emang gak ada serangan Kenapa? Ya karena kita minum Jika memang saat Pusing muter aja Karena si tubuh ini Kan ada mekanisme Untuk mengadaptasi Dan mengkompensasi ya Ketika kita tekan terus Mekanismenya itu Justru malah akan Gak terbiasa Berubah sistemnya semua Bisa rusak gitu kali ya Ada Ada cara teori Yang penyebabnya itu kan Teori adaptasi habituasi ya Jadi ketika Kita sudah kasih saat serangan aja Ya itu akan Gajalah berubah Tapi kalau kita kasih terus-terus nih Itu kan otomatis Dia mengadaptasi nih Ya akhirnya malah Justru malah serangan akan Semakin muncul Oh jadi obat diminum Kalau serangan aja Serangan Berarti Nanti juga seperti itu ya Misalnya kita kan Jika pusing berputar Atau jika ngeliyeng Kalau enggak disimpan aja Simpan aja Nanti kalau pas gitu lagi Dikonsumsi lagi Nah terus Terus kalau misalnya Tiba-tiba kita kena serangan vertigo Langkah awal apa Yang harus kita lakukan nih Kalau tiba-tiba di rumah Apa di tempat kerja gitu Jadi memang Kalau misalnya kita tiba-tiba Pusing berputar Yang jelas Amankan dulu ya Amankan diri Amankan lokasi juga ya Kalau misalnya kita Di rumah sih Nggak terlalu ini ya Tapi Kalau misalnya Yang kita takutkan Itu kalau di jalan Misalnya kita berkendara nih Itu harus Memang harus Langsung menepi Nggak bisa Dan biasanya Yang beliau-beliau yang sudah Sakit vertigo kan Biasanya ada nyimpan Saya kasih edukasi ya Nanti obatnya disimpan ya Kalau misalnya Karena kan serangan Kadang tiba-tiba Langsung diminum obatnya Oh gitu Dan jelas istirahat dulu Amankan dulu semua ya Kalau misalnya di jalan Ya harus segera menepi Jangan sampai Maksain berkendara Nanti judul malah membahayakan Di sini dan Orang lain Sekitar ya Vertigo itu berarti Bisa sampai Bikin pingsan ya dok Sebenarnya itu Ada istilah Untuk ya Sinkop ya Akibat pedlego Tapi memang jarang sih mbak Mungkin karena Saking kesakitannya ya Tapi Bukan kesakitannya ya Saking geliangnya ya Iya Tapi jarang Kalau sampai yang Tiba-tiba penurunan Kesatiran sih jarang Oh jarang Iya Terus tadi kan dokter Kan sempat menyebutkan Ada makanan Yang baik dikonsumsi Yang tidak baik dikonsumsi Itu apa aja ya dok Kira-kira dok Sebenarnya kan Dari berbagai sumber Yang paling bagus Memang sayur-sayuran hijau Yang bagus dikonsumsi Terus kemudian Makanan-makanan yang banyak Mengandung kalsium Misalnya pisang Anggur Itu bagus ya Untuk vertigo Atau makanan-makanan yang banyak Mengandung antioxidan Yang mengandung Vitamin B Atau vitamin E Atau vitamin D Kacang-kacangan itu bagus ya Nah kalau terkait yang Harus dihindari Ya sebenarnya sih sama ya Rokok tuh ya Alkohol ya Terus kemudian Ada beberapa sumber Yang mengatakan bahwa Justru makanan-makanan Yang bersifat histaminik Jadi kayak keju Itu sebenarnya malah Bisa memujuk vertigo Oh gitu Iya keju Kemudian ikan tuna Saya belum mendapatkan jurnalnya Tapi beberapa sumber tuh Referensi mengatakan Karena dia bersifat histaminik Sedangkan kalau terapi vertigo Untuk Dengan menggunakan Obat yang anti-histaminik Kalau Ini dok Sangkut pautnya Sama tadi Kak Henny kan lagi mens Nah Apa kalau perempuan mens Lagi head itu dok Itu lebih beresiko Terkena vertigo ya Atau ada pengaruhnya gitu Mens terhadap Vertigo Kalau memang secara langsung Memang belum bisa dibuktikan Cuman kalau secara Kepustakaan tuh Disebutkan bahwa Kalau mens kan ada Gangguan hormonal ya Iya Jadi saat Disitu disebutkan Kalau pada mens ruasi Itu kan ada penurunan Kadar estrogen ya Nah akibatnya apa Akibatnya Ada peningkatan Peslagandin Serotoninnya meningkat Nah ketika ada peningkatan Serotonin ini Justru akan memicu Ketidakseimbangan impuls Ya di Nukles vestibularis Karena nukles vestibularis Tadi kan salah satu organ yang berperandaran Kesimbangan Ketika dia Terganggu fungsinya Ya otomatis bisa Goyang gitu Karena hormonalnya Hormonalnya itu tadi Ini sama sih Halnya nanti Kalau pada bacaan dengan Ibu hamil ya Nah baru mau saya tanya kan Ibu hamil Terkait hormonal ya Hormonal Makanya memang Kalau dari epidemiologi ya mbak Itu memang tuh Vertigo tuh lebih banyak Banda wanitas sebenarnya Oh gitu ya Karena terkait faktor hormonal Hormonal juga Berarti Tapi kalau ibu hamil Kena vertigo nih misal dok Itu tuh sebenarnya bahaya gak sih Buat si ibunya Atau buat janinnya sendiri Ya sebenarnya Kalau memang dikatakan Bahaya atau tidak Mungkin bahaya ya mbak ya Karena pada pasien Dengan kehamilan itu Otomatis kan Ada namanya hiperemesis juga ya Nah sedangkan vertigo Sudah juga kan Merangsang Mual muntah Karena kena di otonomnya Jadi ya Bahaya Karena ketika ibu hamil Ada gangguan kesimbangan Bisa dibayangkan ya mbak ya Kan bisa terjatuh ya Bisa jadi di perdarahan Seperti yang terjadi ya Bahaya mbak Kalau ibu hamilnya Makanya harus segera di Obati ya Kalau ibu hamil dengan vertigo Informasinya Mantap Informasinya mantap Ilmunya mantap Kita masuk di Statement ini dok Mitos atau fakta Nanti jadi ada Pertanyaan Beberapa pertanyaan Yang nanti Dokter bisa sambil jelaskan Sedikit aja Gitu Yang pertama tuh Ini dok Vertigo Apa sering terjadi Lebih sering terjadi Pada wanita Daripada laki-laki Ya Kalau saya menjawab ini kan Saya berdasarkan yang Kepustakaan ya Di jurnal 2016 itu Di asafire dikatakan bahwa Untuk epidemiologi vertigo ya Sayangnya di Indonesia Belum ada ya Datanya Jadi kita pakai data Di luar negeri 2016 itu Dikatakan bahwa Wanita itu Tiga sampai empat kali Lebih cenderung Mengalami vertigo Dibandingkan dengan laki-laki Ya jadi seperti itu Jadi mungkin Pertama terkait faktor hormonal ya Terus yang kedua kan Ada juga namanya Vertigo psikogenik ya Psikogenik itu berarti kan Tergantung mood ya Kan maaf ya mbak Apa wanita lebih sensitif Mungkin kalau cowok kan Lebih lempeng ya Mungkin kan Vertigo itu juga bisa dipengaruhi oleh Psikis juga ya Mbak Raya Kalau dari situ dikatakan bahwa Ternyata Dari hasil penelitiannya Bahwa dikatakan bahwa Perempuan itu Tiga sampai empat kali Lebih banyak dibandingkan Dengan laki-laki Tapi data 2016 Terus selanjutnya Mitos atau fakta Vertigo itu Bisa disebabkan Karena kelelahan Oke Itu juga saya Pernah membaca Suatu referensi Dari suatu studi Dari situ ada Sekitar Sampelnya itu 172 Pasien dengan vertigo Yang mengalami PPPV Nah disitu Dinilai itu Ditegakkan Diaklosis vertigo Oleh dokter spesialis Arab Kemudian dinilai nih Indeks kelelahan Estetik Severity Scale FSS Ternyata dari 172 itu Ternyata itu 40 diantaranya itu Mengalami kelelahan Jadi memang disitu disimpulkan bahwa Selama Dan sebelum vertigo itu Terkait nih Antara vertigo dengan Kelelahan Dan menariknya adalah Dari 40 itu Ternyata 29 perempuan 11 laki-laki Oh iya Kembali ke perempuan Ya kadang-kadang kan Ada dok itu Yang pasien itu Tiba-tiba Kenapa kok Masuk rumah sakit Ya mbak kemarin Saya tuh pusing Diagnosinya ternyata Vertigo Gara-gara apa Gak tau saya Tiba-tiba orang Saya lagi jemur Tiba-tiba Muter semua Terus saya lagi Nyuci baju Tiba-tiba muter semua Apa memang setiba-tiba Itu ya dok Tanpa Eh aku mau dateng nih Vertigo gitu ya dok Ya memang seperti itu Kasih ya Tiba-tiba gitu Makanya yang tadi saya bilang Mbak kalau misalnya Beberapa pasien yang sudah terbiasa Mengalai Vertigo Mereka sudah siap-siap nih Ada obat Ada ini yang Yang harus selalu dibawa ya Tapi tetap Kembali lagi ya Obat diminum Hanya saat serangat Terus yang terbaru ya mbak Yang di ICVD ya Internasional Terkait dengan Festival disease itu Ternyata obat Vertigo Saat ini tuh Dosisnya Minimal ya Yang optimal tuh Sehari tuh 48 miligram Ya Kan yang biasa kan kita 3x6 miligram Sekarang enggak Jadi optimanya tuh Sehari tuh harus 48 miligram Ya Ini jadi Permasalahan juga ya Karena Untuk persepan kan Berarti kan kita harus pakai Yang 24 miligram Jadi Memang hampir semua Yang BPPV itu Terapi saat ini adalah Dosis optimal Minimal 48 miligram Jadi itu yang terbaru Seperti itu Untuk update Tata laksananya Yang berikutnya tuh Mitos atau fakta sih dok Kalau Obat-obatan seperti Obat tidur Antisikotik Atau obat cemas itu Dapat memicu Timbulnya Vertigo Jadi Kalau itu tuh Yang pernah saya baca ya Terkait dengan Obat anti Dekberesan ya Atau yang Disitu pernah ada Suatu penelitian Dimana tuh Pasien-pasien Dengan psikiatri Yang biasa mengalami Depresi itu Dikasih amitriptilin Amitriptilin itu kan SSRI ya Selektif serotonin Reaptic inhibitor Jadi dia Menghambat Si metabolisme serotonin Pengambilan Kembali serotonin Dia hambat inhibitor Nah Dari pasien yang diteliti itu Tiba-tiba Dihentikan tuh Si obat Amitriptilin SSRI-nya ini Apa yang terjadi Mereka mengalami vertigo Ya kenapa Karena kan tadi terkait ya Kadar serotonin ya Ketika dia Upteknya terhambat Uptek-uptek-upteknya Kan biasanya Bisa ada yang Hambat nih Ambilan kembali Dihambat Nah sekarang Di stop nih Nah akibatnya Serotoninnya kan Meningkat nih Kacau lah Impuls yang Di nukas-nukas tubularis Akibatnya timbul vertigo Jadi memang Beberapa obat-obatan ya Gak cuman Anti Depresan Juga obat tidur Terus yang paling ini sih sebenarnya Antibiotik sebenarnya Oh Ya Jadi ada beberapa antibiotik tuh Misalnya Streptomisin ya Gentamisin tuh Sifatnya ototoxic ya Jadi tuh dia Toxic ya Di telinga ya Ototoxic Jadi kan Ketika telinganya Bermasalah Ya berarti Sistem kesimbangan tubuh Yang terkait dengan Nukles vestibularis Telinga ya Akan bermasalah Memulah Vertigo Oh makanya itu Obat antibiotik tuh Gak boleh dikonsumsi Sembarangan ya dok Iya betul Iya terus Metos atau Fakta lagi nih dok Vertigo itu Bisa menurun gak dok Kalau misalnya Nah ini sih Kalau data sampai dengan saat ini Yang saya baca tuh memang Vertigo tuh bukan punya keturunan ya Oh Ya cuman Ya cuman Ini sedang ada suatu penelitian Yang berlangsung ya Jadi tuh penelitian ini tuh Masih saat ini Masih ongoing ya Jadi tuh Mereka sudah mendeteksi Bahwa terdapat 6 6 gen ya 6 gen Yang terkait dengan Kerusakan telinga Di bagian dalam ya Yang bisa memicu vertigo Tapi kan Dari situ mungkin nanti Nantinya ya Bisa dibuktikan Mungkin bisa jadi nih Terkait gen-gen ini Yang sekarang sedang diteliti tuh Vertigo tuh Bisa jadi suatu Penyakit keturunan Tapi sampai saat ini Datanya memang Enggak ya Jadi misalnya Orang tuanya vertigo Anaknya vertigo Enggak Vertigo tuh berarti Bisa dikatakan Dapatan aja Karena Pengaruh aktivitas Karena makanan Lifestyle gitu ya Atau mungkin Karena memang Ada penyakit yang Mendasari ya Ada stroke Tadi ya infeksi Itu merota Tapi kebanyakan Saya rasa Sakit vertigo Itu lebih sering Di tanggal tua ya dok Kok tiba-tiba Tapi ini tanggal muda kan Ini tanggal muda Informasinya ya Luar biasa loh Kak Gimana Terus saya mau Ngasih satu pertanyaan Lagi nih dok Yang ditanyakan Sama setiap pasien Biasanya ya Biasanya tuh Vertigo tuh Bisa disembuhkan Gak sih dok Kita bahas vertigo kan Gejala ya Jadi gejalanya memang Bisa kita tekan ya Cuman yang tadi Sebutkan lagi kan Ada kemungkinan Dia akan Berulang Berulang Berarti ya Di maintenance ya dok Di maintenance ya Di pemelihara Tapi kalau tadi Yang terkait dengan Vertigo sentral ya Terkait yang tadi Misalnya karena Stroke Atau infeksi Atau merota Ketika etiologinya Ini kita Bisa atasi Ya mungkin Gejala vertigonya Akan menghilang Tapi kalau memang Benar-benar sampai Sembuh total Ya memang Tergantung tadi ya Lifestyle-nya Gimana Apa yang dimakan Ya terus kemudian Aktivitas sehari-hari Seperti apa Ya karena memang Organ keseimbangan ini Untuk unik ya Memang ya Ini kan memang Ketika dia salah posisi Sedikit aja Sebelumnya sudah ada Faktor prinsip posisi Ya bisa jadi Kena serangan lagi Gitu Saya rasa kita Udah sangat Ini ya Sangat Jelas Iya jelas Terus ilmunya tuh Saya dari tadi tuh Wah dokter keren banget ya Ilmunya tuh Nyampe gitu Ini kan kita Udah ada di Penghujung acara nih dok Kira-kira dokter Ada closing statement Nggak untuk Para wanita Atau Pemirsa di rumah Gitu Atau apa ya Pesan lah Gimana Cara menghadapi Ketika ada vertigo Atau Gimana sih Cara mencegahnya Juga gitu Mau gak dokter Ya mungkin sih Vertigo tuh kan merupakan Suatu gejala penyakit ya Yang dari definisi Memang Seakan-akan tuh Ada sensasi ya Gerakan tubuh ya Saat tubuh sedang Tidak bergerak Jadi kan kayak Ada sensasi Ada gerakan gitu ya Atau sensasi gerakan tubuh Yang tidak sesuai Dengan gerakan kepala Yang normal gitu Jadi memang Yang akan Dirasakan tuh Kayak Rasanya tuh Nggak nyaman Muter Atau Ngelieng Atau Goyang gitu Nah nanti Kita harus Bisa bedakan dulu Kalau memang itu Vertigo yang jenisnya Perifer Ya itu memang Secara klinis Dia berat Mual mutanya berat Nah kapan Kita harus Warning ya Ya ketika kita Curigai bahwa itu Suatu vertigo sentral Jadi Ada suatu serangan Vertigo Disertai adanya Defisit neologis Misalnya Ini muter-muter Ternyata Ada kelemahan Satu sisi tubuh Ya Atau vertigo Bahkan yang Sering tidak disadari Itu kesemutan Di sekitar Mulut ya Atau perioral Numnus Itu sudah merupakan Suatu penadah Vertigo sentral Ya kalau vertigo sentral Ya wajib hukumnya Rawat Inap di rumah sakit Segera dibawa ke IGD Untuk kita lakukan Rawat inap Nah kalau vertigo Perifer Kita bisa Bisa pilah-pilah ya Kapan sih Bisa rawat inap Kapan sih bisa rawat jalan Ya tergantung Kondisi klinisnya Ketika serangannya Berat banget Mual muntah Sampai Tidak nyaman sampai ini ya Kita bisa rawat inap Tapi kalau memang Masih bisa diatasi Dengan ubat-ubatan Ya mungkin kita bisa Rawat jalan Nah untuk yang Pencegahan ya Tadi pertama Tetap ya Lifestyle-nya ya Jadi ada beberapa-berapa Gerakan yang harus Kita Alon-alon ya Pelan-pelan Gitu gak bisa Apalagi setelah Pasca sakit vertigo ya Jadi gerakan kepala Gerakan ini Tangan Itu harus kita sesuaikan Tetap istirahat cukup ya Terus juga Kelelahan tadi juga berpengaruh kan Jadi harus Terus kecemasan juga ya Berpengaruh juga tadi ya Terus kemudian juga Beberapa makanan-makanan tadi ya Yang bagus Yang harus dihindari Rokok ya Kemudian alkohol Itu kan juga Disindari Beberapa-berapa makanan-makanan Yang kayak kanistamin Kayak keju Kemudian tuna Salmon Dari situ Dari situ nanti kita bisa Menentukan ya Oh ini nih aku Vertigo-nya Vertigo biasa kok Insya Allah aman Tapi kalau kita Sudah ada tanah-tanah tadi ya Ada defisit neurologis nih Kemudian ada Misalnya disertai Gejala-gejala lain ya Yang terkait dengan Stroke Atau misalnya infeksi Kemudian ada Tumor otak bahkan ya Segeralah datang ke IGD ya Rumah sakit KRMT Wongso Negoro Ngomong-ngomong Nyambung itu Boleh gak dok Diinformasikan Dokter tuh Prakteknya setiap kapan Terus jam berapa Nanti Siapa tahu nih Mungkin Pemirsa Atau orang terdekatnya Pusing atau Vertigo itu tadi Bisa langsung Berobat ke dokter Aji Jadi kalau Saya di rumah sakit KRMT Wongso Negoro Untuk di Poliamarta Saya prakteknya tuh Setiap hari Jumat ya Pagi ya Jam 7.30 Sampai dengan jam 11 Kemudian Jumat Sore juga Di Poliamarta Itu dari jam 2 sampai jam 4 Kemudian Hari Rabu ya Di Poliamarta juga Itu dari jam 2 Sampai jam 4 Nah kalau di Wah film Gatut Kaca ya Saya praktek di Hari Senin Kemudian hari Selasa Dan hari Kamis Itu Jam 3 sampai Jam 4 Dicatat ya Jadi kalau Pusing atau ada Keluhan tentang Sakit kepala Atau bahkan Udah tahu nih Vertigo Langsung aja Ke dokter Aji Kesan jangan lepas tanggal tua ya mbak Oh gitu ya dong Oh iya beda ya Beda ini Terus Kita ada tagline dok Oh gimana ya Jadi nanti tagline nya Kita lakukan bareng-bareng Tapi ini Saya contohin dulu ya dok Ceritakan Ceritamu Di tentang wanita Nah jangan lupa Tonton terus channel youtube kita Di RSVN TV Dan jangan lupa untuk Comment, like, and subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!